Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Pasal 7 Yesus dan Saudara-saudaranya Sesudah kejadian itu, Yesus mengelilingi wilayah Galilea saja dan tidak lagi pergi ke wilayah Judea karena orang-orang Yahudi mencari cara untuk membunuhnya. Tetapi ketika Hari Raya Orang Yahudi, yaitu Hari Raya Pondok Daun, sudah dekat, saudara-saudara Yesus berkata kepadanya, Saudara-saudara Yesus berkata seperti itu karena mereka sendiri tidak percaya kepadanya. Kata Yesus kepada mereka, Waktuku belum tiba, tetapi selalu ada kesempatan untuk kamu. Dunia tidak dapat membencimu, tetapi dunia membenciku, karena aku memberikan kesaksian bahwa yang dilakukan dunia adalah jahat. Jadi pergilah ke perayaan itu. Aku tidak akan pergi sekarang karena waktuku belum tepat. Setelah mengatakan hal itu, Yesus tetap tinggal di wilayah Galilea. Tetapi ketika saudara-saudaranya pergi ke perayaan itu, Yesus juga pergi ke sana, tetapi dengan diam-diam. Pada perayaan itu, para pemimpin Yahudi mencarinya dan berkata, Di manakah dia? Di antara orang banyak yang ada di sana, tersebarlah kabar tentang Yesus. Ada yang berkata, Ia orang yang baik, tetapi ada pula yang berkata, Tidak, ia menyesatkan banyak orang. Tetapi tidak ada seorang pun yang berani berkata secara terbuka tentang Yesus, karena mereka takut kepada para pemimpin Yahudi. Ketika perayaan sedang berlangsung, Yesus masuk ke halaman baik Allah dan mulai mengajar. Para pemimpin orang Yahudi menjadi heran dan berkata, Bagaimana orang ini mempunyai banyak sekali pengetahuan tanpa belajar terlebih dahulu? Jawab Yesus kepada mereka, Jika benar-benar ingin melakukan keinginan Allah, Ia akan tahu apakah ajaranku ini berasal dari Allah, atau aku sedang berbicara dari diriku sendiri. Orang yang berbicara dari dirinya sendiri, mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, tetapi orang yang mencari kemuliaan bagi Allah yang mengutusnya, maka ia adalah benar. Ketidakjujuran tidak ada di dalam dirinya. Bukankah Musa telah memberimu hukum Taurat? Tetapi tidak ada seorang pun yang mematuhinya. Mengapa kamu mencoba membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, Engkau kerasukan roh jahat. Siapa yang ingin membunuhmu? Yesus berkata kepada mereka, Aku melakukan satu perbuatan ajaib pada hari sabat, dan kamu semua menjadi heran. Musa memberimu peraturan tentang sunat, dan kamu menyunat orang pada hari sabat, walaupun sebenarnya itu bukan hukum dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Jadi kalau anak laki-laki dapat disunat pada hari sabat demi mematuhi hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh orang itu pada hari sabat. Janganlah menghakimi manusia berdasarkan apa yang terlihat, tetapi hakimilah berdasarkan penghakiman yang adil. Orang-orang ingin tahu apakah Yesus adalah Sang Mesias. Lalu beberapa penduduk kota Yerusalem berkata, Bukankah dia ini orang yang dicari untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Tapi lihatlah, dia justru berbicara di tempat umum dan mereka tidak berkata apapun kepadanya. Apakah para penguasa sudah memastikan bahwa dia adalah Kristus itu? Tetapi kita tahu dari mana orang ini berasal. Jika Kristus datang, tak orang yang tahu dari mana ia datang. Lalu sambil mengajar di halaman baik Allah, Yesus berkata dengan suara keras, Ya, kamu tahu aku dan tahu dari mana aku berasal. Aku datang bukan atas keinginanku sendiri, tetapi keinginan dia yang mengutus aku. Dialah yang benar dan kamu tidak mengenal dia. Aku mengenal dia karena aku berasal dari dia dan dialah yang mengutus aku. Mendengar hal itu mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tak seorang pun dapat menyentuhnya karena saatnya belum tiba. Akan tetapi, banyak juga di antara mereka yang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka berkata, Saat Kristus datang, apakah ia akan mengadakan lebih banyak perbuatan ajaib daripada orang ini? Pemimpin Yahudi berusaha menangkap Yesus. Orang-orang farisi mendengar orang banyak berbisik-bisik membicarakan tentang Yesus. Maka imam-imam kepala dan orang-orang farisi mengirim penjaga baik Allah untuk menangkap Yesus. Kemudian Yesus berkata, Orang-orang Yahudi berkata seorang kepada yang lain, Mengapa kita tidak dapat tahu kemana orang ini akan pergi? Apakah ia akan pergi ke orang-orang Yahudi yang tinggal tersebar di antara bangsa Yunani dan mengajar bahasa Yunani di sana? Apa maksud perkataannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak dapat menemukan aku. Dan di mana aku berada, kamu tidak dapat datang ke sana. Yesus berbicara tentang roh kudus. Pada akhir dan puncak hari perayaan itu, Yesus berdiri dan berkata dengan suara yang keras, Siapa yang haus, marilah datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, sesuai dengan yang dikatakan kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air yang hidup. Yang Yesus katakan ini adalah tentang roh kudus yang nanti akan diterima oleh orang yang percaya kepadanya. Tetapi sampai saat itu, roh belum diberikan kepada mereka karena Yesus belum dimuliakan. Ketika orang-orang mendengar perkataan Yesus ini, sebagian orang banyak itu berkata, Orang ini benar-benar nabi yang dijanjikan itu. Yang lain berkata, Ia adalah Mesias. Tetapi masih ada juga yang berkata, Tidak mungkin Mesias datang dari wilayah Galilea. Bukankah kitab suci berkata, bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud dan lahir di kota Bethlehem, di kota di mana Daud dulu tinggal. Maka terjadilah perpecahan di antara mereka karena Yesus. Beberapa orang ingin menangkap Yesus, tetapi tidak orang yang dapat menjamahnya. Beberapa pemimpin Yahudi tidak percaya. Akhirnya, para penjaga baik Allah kembali kepada imam-imam kepala dan farisi. Mereka bertanya, Mengapa kamu tidak membawa Yesus bersamamu? Para penjaga baik Allah itu mengatakan, Kami belum pernah mendengar ada orang yang bisa berkata-kata seperti orang ini. Kata orang-orang farisi itu, Jadi, orang ini juga telah menyesatkan kamu. Imam-imam kepala atau orang-orang farisi tidak percaya kepadanya, bukan? Tetapi, orang banyak yang tidak tahu apa-apa tentang hukum Taurat, mereka akan terkutuk. Nikodemus membela Yesus. Salah seorang farisi yang dulu pernah menemui Yesus, yaitu Nikodemus, berkata kepada mereka, Apakah hukum Taurat menghukum seseorang tanpa terlebih dahulu mendengar pembelaannya dan mengetahui apa yang telah dilakukannya? Orang-orang itu menjawab, Apakah kamu juga berasal dari wilayah Galilea? Cari dan lihatlah dalam kitab suci. Tidak ada nabi yang datang dari wilayah Galilea. Perempuan yang tertangkap berzina. Kemudian, mereka masing-masing pulang ke rumahnya. ada hilang! di sini se bosan. Peguangan yang zodanak. Atakan si acabou dia laku. Terima kasih.